Di tengah pandemi COVID-19, warga desa Pineleng I, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, kini memiliki pasar tradisional yang diresmikan asisten dua pemerintah Kabupaten Minahasa selasa pagi. Dengan adanya pasar tradisional dapat memberikan keuntungan bagi warga setempat, dikarenakan kini mereka tidak perlu keluar kampung untuk membeli keperluan sandang dan pangan. Selain itu, perekonomian akan berputar di desa tersebut sehingga dapat meningkatkan pendapatan warga. Dengan adanya pasar tradis di setiap desa seperti ini, ini sangat keuntungan di situasi pandemi ini. Karena tidak berkumpul di mana-mana lagi, terutama ke pasar besar. Mereka memanfaatkan pasar ini untuk kebutuhan bahan pangan pokok. Jadi tidak terlalu jauh, tidak berinteraksi lagi dengan orang banyak, tetapi berada di pasar mereka sendiri. Operasional pasar tradisional diserahkan kepada pengelola pasar dari badan usaha milik desa dan selalu menggunakan protokol kesehatan COVID-19. Tentunya, kegiatan ini atau pelaksanaan pengelola pasar ini akan juga kami pelaksanaan desa akan menyarakan kepada orang-orang desa milik desa untuk dilaksanakan pengelolaan. Pasar tersebut menyediakan 40 lapak yang khusus digunakan warga desa Pineleng I untuk berjualan. Selain itu, dalam pasar disediakan bak air dan WC umum. Proses jual-beli di desa Pineleng I akan terpusat di satu tempat setelah sebelumnya warga desa berjualan hanya dari rumah mereka masing-masing. Stefan Petabuga melaporkan dari Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara.